Halo para malaysia semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di program studi teknologi pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Kita bertemu lagi di mata kuliah ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Nama saya Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPB University. Setelah mendiskusikan dan berkenalan tentang keamanan pangan dan apa itu sanitasi pangan, hari ini kita akan memulai topik kedua tentang bahaya kimia dan fisik. Dalam materi kedua ini, kita akan membahas tentang bahaya kimia dalam pangan, sumber-sumbernya, jenis-jenisnya, dan juga bahaya fisik. Setelah menyelesaikan mata kuliah topik ini, Anda diharapkan dapat menjabarkan bahaya kimia dalam hubungannya dengan pangan, membedakan berbagai bahaya kimia dan dampaknya terhadap kesehatan, seperti toksin alami, kontaminan pertanian, kontaminan lingkungan, dan lain sebagainya, serta menjabarkan apakah itu bahaya fisik. Mari kita mulai dengan melihat apa saja yang masuk ke dalam golongan bahaya atau kontaminan atau cemaran kimia dalam pangan. Yang pertama adalah toksikan alami atau toksin alami, yang kedua adalah cemaran kimia dari kegiatan pertanian, kontaminan atau cemaran lingkungan, kontaminan yang terbentuk selama pengolahan, kontaminan yang berasal dari migrasi bahan kemasan, alergen, aditif yang tidak diizinkan, serta penggunaan aditif atau bahan tambahan pangan yang berlebihan jumlahnya. Dari mana saja kah bahaya kimia atau cemaran kimia itu berasal? Yang pertama dapat berasal dari bahan bakunya. Seperti kita ketahui, pangan nabati mungkin mendapatkan cemaran dari polusi lingkungan, kegiatan-kegiatan industri maupun pertanian. Sementara pangan asal hewani mungkin juga mengandung residu dari opat hewan atau hormon. Cemaran juga bisa berasal dari pengolahan, misalnya berasal dari alat bantu pengolahan, keter dan pembersih. Demikian pula metal yang berasal dari lingkungan. Sementara selama pengolahan dan penyimpanan mungkin akan terdapat bahaya dari plastik, pelapis, dan kaleng. Mari kita mulai dengan natural toxican atau toxican alami atau toxin alami. Toxin alami dapat digolongan lagi menjadi beberapa kelompok seperti mikotoxin, skombrotoxin, sikuatoxin, makserumtoxin, dan shellfish biotoxin. Dan kita akan membahas beberapa daripadanya. Mikotoxin adalah toxin alami yang dihasilkan oleh miko atau kapang. Jadi tabel ini menunjukkan beberapa toxin-toxin yang dapat dihasilkan oleh kapang dalam pangan. Yang paling penting adalah aflatoxin. Aflatoxin B1 dan B2, B adalah blue atau biru, dan G1 dan G2, G adalah green atau hijau, karena toxin-toxin tersebut berbendar biru atau hijau ketika diberi sinar ultraviolet. Toxin ini dihasilkan oleh kapang aspergulus flavus, dan aspergulus parasiticus, serta beberapa aspergulus lainnya, dan ditemukan baik pada kacang tanah, jagung, beberapa serialia, dan juga palah. Aflatoxin telah diketahui menyebabkan kanker hati pada hewan percobaan, dan juga pada manusia ketika keberadaan virus hepatitis juga ada. Toxin-toxin lainnya dapat Anda pelajari sendiri, okratoxin oleh aspergulus opraseus, pada serialia, tidak menyebabkan kanker, akan tetapi mengganggu kinerja hati dan ginjal. Patulin dihasilkan oleh penicillium, expansum, dan moniliforme, ditemukan pada apel, dan jus apel, sementara zeralenon, fumonisin, dan tricotisin dihasilkan oleh kelompok kapang fusarium. Toxin alami kedua berasal dari tanaman itu sendiri. Goetrogen telah dilaporkan pada kubis-kubisan, prokoli, serta mustah, dan menghambat penyerapan iodium, sehingga dapat menyebabkan kekurangan iodium. Toxin amatoxin, palitoxin, dihasilkan oleh jamur dari genus amanita, dan menyebabkan gejala seperti yang dapat Anda baca pada tabel berikutnya. Anda juga mengetahui bahwa solanin ditemukan pada kentang, cengkolik asid, serta cyanogenik glukosida pada singkong, yang dapat menyebabkan berbagai gejala penyakit seperti yang disajikan pada tabel ini. Di samping itu, ikan maupun kekerangan dapat mengandung toxin, sering dikenal sebagai biotoxin, yang umumnya dihasilkan oleh bakteri yang merupakan simbion, atau yang hidup pada ikan atau kekerangan tersebut. Tetrodotoxin, misalnya, dihasilkan pada beberapa jenis ikan spesifik, seperti pufferfish, mahi-mahi, porcupine fish, ikan buntal, yang dihasilkan oleh bakteri simbion, pseudo-altheromonas, dan sangat toksik memilih LD50, 334 mg per kg berat badan. Artinya, dengan dosis tersebut, dapat membunuh 50% dari populasi. Toxin lainnya, atau biotoxin lainnya, adalah PSP, atau Paralytic Selfish Poisoning, yang dihasilkan oleh Dinoflagellata Alexandrium, pada berbagai jenis kekerangan, yang dapat menyebabkan mual, muntah, sampai dengan gagalan bernafas. Selain itu, Anda bisa melihat adanya Amnestic Selfish Poisoning, yang dihasilkan oleh Toxin Domoik, yang dihasilkan oleh Pseudonizia, pada berbagai kekerangan, yang juga dapat menyebabkan mual, muntah, sampai dengan kematian, dan Toxin Diare, atau Diaretic Selfish Poisoning, yang dihasilkan oleh Assyria, Asam Okadaik, yang dihasilkan oleh Dinofisis. Selain dari sumber alami, Toxin atau cemaran kimia, dapat berasal dari kegiatan manusia, dalam kegiatan pertaniannya. Kita ketahui, manusia menggunakan pesticida, berbagai jenis pesticida, seperti fungisida, insetisida, herbicida, dalam pengelolaan kegiatan pertaniannya. Kupuk, nitrat juga digunakan, demikian pula obat-obat veteriner, atau obat-obat hewan, serta hormon untuk pertumbuhan. Pesticida yang digunakan, dalam kegiatan pertanian, maupun kehidupan sehari-hari, terdapat dalam tiga jenis. Yang pertama, adalah insetisida organofosforus, atau organofosfa, seperti paration. Senyawa ini diketahui, dapat menghambat, asetilkolin esterase, dan menyebabkan, mata berair, konstriksi pada pupil, ketidaksadaran, dan kegagalan bernafas, serta koma. Akan tetapi, organofosfor relatif lebih mudah, didegradasi dalam lingkungan. Karbamat, adalah yang mungkin paling kecil, toksisitasnya, dan paling mudah, didegradasi dalam lingkungan. Sementara, insetisida organoklorin, adalah yang paling lama, tinggal di lingkungan, dan bersifat neurotoksik. Beberapa dari, insetisida organoklorin, seperti DDT, sudah dilarang penggunaannya. Tabel ini menunjukkan, beberapa jenis, peksisida, yang digunakan, dalam kegiatan pertanian. Nama-namanya, ada kolom yang paling kiri, diikuti dengan nilai TDI, atau tolerable daily intake-nya. Kemudian, berapa LD50, atau little dose 50-nya, artinya dosis yang diperlukan, untuk membunuh 50% dari populasi. Anda bisa melihat, apabila nilai TDI-nya rendah, maka LD50-nya pun akan rendah. Sementara jika nilai TDI-nya lebih tinggi, maka nilai LD50-nya juga lebih tinggi. Di samping pesticida, dalam kegiatan pertanian, kadang-kadang juga ditambahkan pupuk, yang mengandung nitrat. Dan nitrat pun dapat terbentuk, karena adanya fiksasi oleh mikroba, dari nitrogen yang ada di udara. Bentuk yang berbahaya dari nitrat adalah nitrit, karena dia dapat terbentuk di pangan, dan juga dalam tubuh seseorang yang mengonsumsi nitrat, karena bantuan dari mikroba di usus dan di mulut. Nitrit dapat mengoksidasi hemoglobin, menjadi methemoglobin, sehingga tidak mampu mengangkut oksigen, dan bereaksi dengan amin sekunder, membentuk nitrosamin, yang telah dilaporkan bersifat karsinogenik, dalam hewan percobaan. Selain itu, beberapa sayur-sayuran juga dapat mengakumulasi nitrat, dalam sayur-sayur tersebut, seperti selada, bayam, dan sebagainya. Dalam kegiatan peternakan, antibiotika telah digunakan, untuk mengendalikan penyakit, sulfonamid misalnya, untuk mengendalikan bakteri penyebab pneumonia, dan koksidia. Sementara penicillin telah lama digunakan, juga untuk mengendalikan mastitis pada sapi perah. Penggunaan antibiotika, dapat memunculkan resisten strain, atau bakteri-bakteri yang tahan antibiotik, pada hewan, maupun pada manusia, sehingga dapat mengganggu, kestimbingan dari mikrobiota usus. Selain itu juga, seringkali digunakan hormon, dalam peternakan, untuk meningkatkan berat badan, maupun untuk meredistribusi lemak, dalam jaringannya. Beberapa dari senyawa growth hormone, telah dilarang di Eropa. Pengendalian penggunaan senyawa-senyawa di atas, dilakukan berdasarkan good agricultural practices, sedemikian sehingga hewan yang dihasilkan, akan mengandung acceptable residue, di bawah maksimum residue limit, atau MRL. Bahaya kimia, dapat juga berasal dari polusi lingkungan. Berbagai senyawa organik, maupun anorganik, dapat berasal dari limbah, atau emisi industri, limbah domestik, pertambangan, maupun dari letusan gunung berapi. Beberapa senyawa kimia, yang berasal dari polusi lingkungan, diantaranya dioksin, logam berat, dan aromatik hidrokarbon, termasuk diantaranya bensin, maupun polisiklik aromatik hidrokarbon, atau PAH. Dioksin adalah senyawa berbahaya, yang termasuk dalam kelompok, klorinated dibensodioksin, klorinated dibensofuran, dan poliklorinated bifenil. Di antara senyawa dioksin, TCDD adalah yang paling toksik, merupakan hidrokarbon terklorinasi, yang terbentuk pada suhu tinggi, misalnya pada saat pembakaran, memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit secara akut, dengan nilai LD50 pada marmut sebesar 1 mg per kg berat badan, telah dilaporkan menyebabkan kerusakan pada hati, menimbulkan kecacatan dan supresi sistem imun, serta meningkatnya insiden tumor pada hewan percobaan, dan pada manusia juga menyebabkan kerusakan pada hati, dan gangguan pada sistem syaraf. Dioksin telah ditemukan di berbagai jenis produk pangan, seperti seafood, susu, daging, dan sayur-sayuran. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa jenis logam berat, yang dapat ditemukan sebagai cemaran kimia pada pangan. Merkuri atau HG, dapat ditemukan dalam bentuk organik maupun elemennya, dan menyebabkan gangguan sistem syaraf pusat. HG organik umumnya lebih toksik daripada unorganik. HG telah ditemukan pada ikan maupun seafood, menyebabkan sensasi terbakar dan berasa metal, serta meningkatkan detak jantung, serta memiliki professional tolerable weekly intake, atau jumlah yang dapat ditoleransi per minggu adalah, 4 mikrogram per kilogram berat badan. Logam berat berikutnya adalah timbal. Timbal dapat berasal dari berbagai macam sumber. Timbal dapat ditemukan atau telah ditemukan pada sayur dan buah, dan menyebabkan gangguan pada syaraf pusat maupun syaraf tepi. Pegang berat lainnya adalah katmium, yang umumnya terdapat dalam bentuk garam anorganiknya, dan berasal dari kegiatan industri, telah ditemukan pada jerawat, seperti hati dan ginjal, serta pada susu, dan memiliki PTMI atau Professional Tolerable Monthly Intake sebanyak 25 mikrogram per kilogram berat badan per bulan. Arsen terdapat dalam bentuk anorganik maupun organik, dan tidak seperti HG, bentuk yang anorganik lebih toksik daripada bentuk yang organik, ditemukan pada beras, ikan, maupun kekerangan, dan telah dihubungkan dengan meningkatnya resiko kanker paru-paru, ginjal, hati, saluran kemih, dan juga gangguan atau kelainan pada kulit. Semaran kimia lainnya yang mungkin terdapat dalam pangan dapat berasal dari senyawa yang bermigrasi dari kemasan atau dikenal sebagai migran. Migran dapat terdiri dari monomer, dari polimer plastik yang digunakan, dapat juga berasal dari plasticizer atau senyawa pemplastis yang dipakai dalam pembuatan plastik, atau aditif lainnya misalnya pemutih untuk pembuatan styrofoam. Total migran dapat diukur secara sederhana dengan grafimetri atau secara spesifik dengan menggunakan kromatografi. Pangan yang berbentuk cair umumnya lebih berkontak dengan plastik sehingga peluang untuk migrasinya lebih tinggi. Tetapi migrasi umumnya terjadi pada suhu yang tinggi. Tabel ini menjelaskan beberapa jenis migran pada kolom pertama yang mungkin terlucuti dan masuk ke dalam pangan, sifat-sifatnya, serta toksisitasnya dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bahaya kimia lain berasal dari pengolahan yang kita kenal sebagai food processing contaminants atau emerging chemical hazard. Bahaya-bahaya kimia ini umumnya terbentuk selama pengolahan pada suhu tinggi di atas 100 derajat celcius seperti penggorengan, pemanggangan, pembakaran di api, pengasapan, dan sebagainya. Di sini tercakup beberapa senyawa seperti pah, heterocyclic amin, chloropropanol, nitrosamin, akrilamid, dan 3 monochloropropanol. Tabel ini menunjukkan 2 food processing contaminants yang baru-baru ini diketahui. Yang pertama adalah akrilamida yang terbentuk karena reaksi asparagin dan glukosa pada proses suhu tinggi seperti penggorengan, pemanggangan. Akrilamid termasuk ke dalam kelompok kemungkinan karsinogen dan telah ditemukan pada french fries, chips atau keripik kentang, serta roti pada konsentrasi 10-20 ribu ppb. Yang kedua adalah MCPD dan MCPD ester yang terbentuk karena reaksi NACL dan gliserol pada suhu tinggi. MCPD awalnya ditemukan pada kecap, tetapi MCPDI ditemukan pada minyak sawit. Senyawa ini dilaporkan bersifat karsinogenik pada tikus dengan LD50 sebesar 52 mg per kilogram berat badan. Terima kasih. Bahaya kimia berikutnya adalah alergen pangan. Beberapa komponen pangan khususnya protein, glikoprotein, dan polipeptida dapat men-trigger respon alergi. Apakah itu alergi pangan? Alergi pangan adalah reaksi abnormal dari sistem imun terhadap pangan atau kelompok pangan tersentuh. Pada umumnya, alergi terjadi pada anak-anak khususnya yang berusia kurang dari tiga tahun dan pada persentase yang lebih rendah juga ditemukan pada orang dewasa. Saat ini ada delapan pangan yang telah ditetapkan sebagai alergen karena menyebabkan 90% dari seluruh alergi yang terjadi di dunia ini. Mereka itu adalah susu, telur, kacang tanah, seafood, kacang dari pohon, kekerangan, kedelai, dan gandum. Respon terhadap alergen dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk diantaranya gejala kulit seperti gatal, eksim, dan sebagainya. Gejala pernafasan seperti gatal pada mata, hidung tenteng gorokan, keluar air mata, mata merah, napas yang pendek dan batuk-batuk. Gejala-gejala usus atau gastrointestinal seperti mual, muntah, krem perut, dan juga diare, serta gejala sistemik yang bisa berkebut fatal karena turunnya tekanan darah yang mengibatkan shock. Selain itu, ada juga gejala kontroversial yang dihubungkan dengan alergi, misalnya adalah artritis, migraine, glu ear, yaitu adanya cairan kental pada bagian tengah telinga, serta sakit pada usus yang dikenal sebagai irritable bowel syndrome. Di samping bahaya kimia yang telah disebutkan di depan, bahaya kimia lain dapat disebabkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis yang diharuskan. Hal ini terutama terkait pada bahan tambahan pangan yang memiliki ADI atau Acceptable Daily Intake yang numerik yang ada angkanya. Penggunaan food additives dengan jumlah melebihi dosis yang dipersyaratkan dapat berisiko pada kesehatan. Beberapa bahan tambahan pangan yang memiliki nilai ADI numerik adalah pewarna, pemanis, pengawet, antioksidan, dan pengemulsi. Di Indonesia, peraturan mengenai bahan tambahan pangan ditetapkan oleh Peraturan Badan Paul nomor 11 tahun 2019. Food additives atau bahan tambahan yang tidak dispesifikasi nilai ADI-nya artinya lebih aman dan tidak usah dikhawatirkan permasalahan kesehatannya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa pewarna baik alami maupun sintetik yang memiliki nilai ADI yang berbeda-beda. Bahaya kimia lain berasal dari senyawa kimia yang tidak diperkenankan untuk pangan tetapi secara ilegal diaplikasikan dalam pangan. Beberapa dari bahan yang ada dalam list ini kita sering mendengar digunakan untuk produk-produk pangan tertentu. Asam borat misalnya dalam pembuatan bakso, lontong, atau mie basah. pewarna seperti rodamin B dan metanil yellow yang digunakan dalam berbagai pangan seperti keripik, kerupuk, dan beberapa penganan pasar serta formalin yang sering digunakan untuk pengawetan bakso, mie basah, maupun produk perikanan. Bahaya lain yang mungkin terdapat dalam pangan yang ingin kita diskusikan hari ini adalah bahaya fisik. bayar fisik dapat berupa potongan kaca misalnya, kayu, batu, logam, maupun serangga yang secara umum dapat menyebabkan luka, perdarahan, infeksi, tersedak, patah gigi misalnya, dan mungkin membutuhkan pembedahan. Sumber-sumber dari bayar fisik dapat berasal dari botol, lampu, palet, dan bahan-bahan lainnya. Juga menunjukkan beberapa bahaya fisik lainnya yang dapat berasal dari bahan insulasi, tulang, plastik, maupun bahan-bahan dari pekerja seperti perhiasan dan sebagainya. Demikian tadi materi kita kedua tentang bahaya kimia dan bahaya fisik. untuk minggu depan Anda mendapatkan tugas presentasi kelompok nomor 1. Silahkan membaca detail tugas dalam seksi assignment di LMS. Presentasi tugas ini harus Anda unggah dalam forum diskusi selambat-lambatnya 24 jam sebelum jadwal minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.